Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadhan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falahmalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata ila billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang yang semoga Allah berkait kita semuanya, lindungi kita semuanya. Sampai nanti kita berhenti tugas kita di dunia ini. Allah jaga kita. Ketika kita keliru, Allah benarkan. Sehingga inilah maknanya. Kita setidaknya di dalam sholat lima waktu kita, mengucapkan bacaan-bacaan di mana di situ salah satunya adalah suratul fatiha, yaitu kita sering mengucapkan dan bahkan salah satu rukun dari bacaan sholat, yaitu al-fatihah. Ihdina siraton mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Agar kita kalau bengkok, kita bisa Allah luruskan segera dengan cara kita tetap berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore kali ini kita menjelang berbuka puasa, yaitu kita masih membahas bagaimana etikanya, tata keramanya ketika kita ada di luar. Kemarin kita membahas bahwa satu yang pertama adabnya, yaitu Ghadul al-Basari, yaitu menjaga pandangan ketika di luar rumah, ketika berkumpul di luar rumah. Bahkan seseorang yang dia keluar dari rumahnya, bahkan berada, Dia berhenti atau berada di pintu rumahnya. Dia terkena adab untuk menjaga pandangan. Namun, menjaga pandangan di sini, tidak sekedar melihat lawan jenis dengan syahwat. Dan ini bisa menghabiskan pahala puasa kita. Tapi, yang dimaksud di sini juga, sebagaimana dikatakan, seseorang yang dikatakan, mutillatin ala nafidhatiha lihajatiha, seseorang yang masih badannya ada di dalam rumahnya, kemudian kepalanya mendongakkan keluar dari jendelanya, maka dia termasuk, terkena di dalam adab ini, terkena di dalam etika ini. Ya, tata keramanya, kalau sudah, kepala keluar dari jendela. Itu sudah terkena hal ini. Kemarin, kita membahas Ghadul Basar, di sini juga dikatakan, kamalah yursilu, nazorahu hasidan li'ahadin. Tidak sekedar melihat orang dengan syahwat, tapi tidak boleh, mengirimkan pandangan ini, kepada orang, dengan hasad, dengan iri, dengan dengki. Nah, kalau sudah, kita berjumpa dengan orang, atau melihat orang bahkan, pasti, otak kita akan memikirkan sesuatu, mulai dari bajunya, mungkin warnanya kurang pas, ini kulitnya nggak putih, tapi bajunya hijau pupus, gitu terang, kuning terang, pasti kan komentar, pasti komentar, minimal di dalam hatinya, maka ketahuilah, jangan sampai terlontarkan ke mulut. Nah, saudara pendengar RRI Radio Malang, ada pandangan-pandangan hasad, pandangan iri, mendongakkan, kepalanya, di jendela rumahnya, kemudian dia bisa jadi melihat, tetangganya, yang membawa mobil baru, ada hasad, tahukah hasad ini, hasad ini, yang kita sebut, sebagai iri dengki, kita ketahui, kata Imam Al-Ghazali Rahimah Ta'ala, ada tingkatan orang hasad, yang pertama, dia tidak senang, melihat orang senang, dan dia, susah, melihat orang senang, ya, sehingga, tingkat yang pertama adalah, dia tidak suka orang mendapatkan nikmat, tingkat kedua, yaitu, tidak suka orang mendapatkan nikmat, dan kepingin nikmat itu hilang, ini tingkatan di atas, yang nomor satu, kalau nomor satu cuma tidak senang, ah, mobil baru, paling kredit itu, baju baru, tidak cocok, punya baju baru, dia tidak cocok, belas, atau apapun di komentari, tapi yang tingkatan kedua ini, lah, mobil baru, moga-moga hilang saja itu, tidak pantas dia punya mobil baru, di tunga, tidak hilang, nah, ini hasad yang nomor dua, hasad yang tingkatan nomor tiga, tingkatan ketiga, adalah, dia tidak senang, orang lain senang, dan ingin, apa yang Allah berikan kepada dia, berpindah ke dirinya, ini hasad yang paling tinggi, dan dosanya juga paling besar, nah, ketahui lah, bahwa pandangan hasad ini, tidak boleh ada, ketika kita ada di luar rumah, kita banyak-banyak istighfar, kita banyak-banyak zikir, ketika melihat kenikmatan orang lain, kita ikut senang, orang lain ni'mat, kita lawan hati kita, ketika kita, melihat orang lain senang, kok kita tidak senang, kita lawan, ya Allah, dia mendapatkan nikmat, semoga Allah berkahi, semoga engkau berkahi nikmatnya, ya Allah, ya Robb, nah, hasad ini juga kita, arahkan bagaimana, seandainya kita, mendapatkan hasad, ada namanya mata hasad, kalau kita balik, kita posisinya di orang itu, kita mendapatkan nikmat, nikmat baju yang bagus, nikmat kendaraan, nikmat kerudung, masker, kacamata, dan lain-lain, bahkan nikmat, berupa, mungkin fisik yang menarik, maka perhatikan, orang lain bisa jadi hasad ke diri kita, mata hasad ini, adalah mata yang dikatakan, ada penyakit ain, ada orang hasad, tidak suka kepada kita, dengan mata kebencian, maka ini, kita bisa terkena gangguan jin, rukyah lah obatnya, kalau kita tidak berdoa, maka tugas kita adalah, memutus agar orang, tidak hasad kepada kita, agar orang, seminimal mungkin, akan terfitnah, dengan nikmat kita, sehingga, hidup kona itu, Masya Allah, itu kalau kita balik, kita yang dihasati, maka perhatikan, bahwa, orang yang, ini dilarang, yaitu melemparkan, atau mengirim, memandang, dengan pandangan hasad, baik, sehingga, kesimpulannya, saudara pendengar, RRI Radio Malang, kita, jika keluar rumah, kita menjaga pandangan kita, dari pandangan hasad, kepada orang lain, dan ketika kita, keluar rumah, maka kita juga, menjaga agar orang lain, tidak hasad, kepada kita, hasad itu, seperti api, membakar kayu bakar, sebagaimana hasad, membakar amalan, bisa habis, pahala puasa kita, bisa habis, pahala amalan-amalan kita, na'udhu bila min dalik, semoga, kita, tetap Allah jaga, tidak suka hasad, kepada orang lain, juga tidak, juga kita, membaca, amalan-amalan, yang ketika nanti, kita keluar, diindari dari, mata ain, yaitu mata jahat, dari orang lain, kita membaca, doa perlindungan, mau keluar rumah, kemudian, kita membaca, al-falak, di dalam surat, al-falak, ada ayat, wamin syarriha sidin, iza hasad, kita berlindung, kepada Allah, dari keburukan, orang yang hasad, nah, inilah amalan, penjagaan kita, yaitu, surat al-falak, dan juga, surat an-nas, mu'awidh ad-dain, dua, amalan, pelindung kita, semoga bermanfaat, saudara pendengar, RR Radio Malang, Alhamdulillah, Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa ala nabina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Telah kita ikuti Hikmah Ramadan, bersama Ustad Hendra Ubay, acara ini didukung oleh, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!